Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel info pelatihan gratis dan resmi Kali ini akan menyampaikan pengumuman pelatihan dari P4TK Atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa Jadi disini ada P4TK PLB Pelatihan ini berlangsung di bulan November Insya Allah berkisar antara tanggal 17-26 November Pelatihan ini dalam setiap kelasnya terdiri dari 20 orang Jadi pelatihannya ada diklat pengembangan kecakapan abad 21 Diklat pengembangan kreativitas Diklat pengembangan model pembelajaran jarak jauh Diklat pengembangan nilai karakter Itu khusus untuk guru TK Sedangkan guru pendidikan luar biasa Atau sekolah resmi seperti SD SMP dan SMA Itu masuknya didikat PLB Pendidikan luar biasa Ini sebagai antisipasi Di sekolah negeri terdapat Siswa berkebutuhan khusus Struktur programnya Ada 52 jam pelajaran Jadi ini sudah bernilai 1 Karena sudah lebih dari 32 jam pelajaran Persaratannya Guru TK baik PNS maupun Honor Yang terdaftar di SIMPKB Bisa di cek nanti di linknya Terdaftar atau tidak Berlatar belakang minimal S1 Mengajar minimal sudah 2 tahun Bersedia mengimpaskan Jadi nanti Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini Dituntut untuk mengimpaskan ke teman sejawat Ini khusus untuk guru Yang bidang TK khusus untuk guru TK Sedangkan untuk pendidikan di luar biasa Peserta guru PNS dan non-PNS Atau honorer yang mengajar di sekolah luar biasa Atau Nanti mengajar di sekolah umum Tapi terdapat Siswa yang berkebutuhan khusus Memiliki pengalaman mengajar Memiliki pengalaman mengajar siswa Terus bersedia nanti mengimbaskan juga Nah untuk bidang inklusi ini Inilah yang sekolah Di sekolah umum Jadi Bapak Ibu yang Mengajar di sekolah umum Maksudnya ke bidang inklusi Link pendaftarannya Ada kuota setiap kelas Hanya 20 orang Bisa di cek Ada masih ada kesempatan Bapak Ibu yang berminat Masih ada kesempatan untuk Mendaftar Nah ini Link registrasi pendaftarannya Nanti saya sertakan Di deskripsi video ini Untuk melihat Hasil pendaftarannya Ada di sini Pengumuman Peserta yang lolos seleksi Tanggal 7 November 2020 Kalau tidak ada perubahan Langkah pendaftarannya Pertama Buka link Nomor 1 Terus di cek Dilihat Apakah kelas itu Masih tersedia Atau tidak Nah ini ada beberapa Yang sudah penuh Yang belum penuh Ada di bawah ini Yang belum Masih Yang masih buka Ini Antara lain Diklat Penyusunan Asesmen Di klat program Pembelajaran individual Ini Ini Kalau inklusi Boleh untuk guru umum Baik SD SMP SMA Yang umum Itu boleh Asalkan terdaftar Di SIMPKB Demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi